Terima kasih Anda masih menyaksikan NetBali. Menunggu waktu berbuka puasa, ratusan warga di Buleleng Bali mengikuti Lomba Kicau Buruk. Lomba ini sengaja digelar pada sore hari selama bulan puasa untuk ajang ngabuburit sekaligus silaturahmi antar warga. Warga muslim di Buleleng Bali mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa dengan menggelar Lomba Kicau Burung. Burung yang mengikuti lomba merupakan burung peliharaan peserta bersama warga lainnya. Digelar di sebuah lapangan di sisi pantai desa Kemaron dengan peserta mencapai 250 orang. Untuk mengikuti lomba ini, peserta harus membayar tiket sebesar 10 ribu hingga 30 ribu rupiah dan peserta langsung bisa mengadu kicauan burung kesayangannya. Penilaian lomba adalah burung yang memiliki kicauan paling bagus dan paling merdu. Jika menang lomba ini, maka akan menaikkan harga jual burung tersebut. Burung yang sangat terkenal dengan kicauannya yang indah adalah burung lovebird, pleci, dan kenari. Namun untuk menghasilkan suara yang merdu, tentu burung butuh perawatan dari sang pemilik. Burung jenis ini pun dinilai merakyat bagi para penggemarnya karena cukup diberi pakan ulat sudah membuat burung terus berkicau. Luarga pun sangat terhibur dengan adanya lomba di sore hari saat bulan puasa. Di sini setiap hari Rabu sudah ada pantai lomba gitu. Sambil sekarang kan bulan puasa sambil membukuri, sambil buka gitu. Jangan terasa bukanya gitu. Yang dibawa apa aja burungnya? Bawa pleci aja sekarang. Dari beberapa tahun yang lalu, ya utuhnya pleci, burung merakyat. Apa sih yang khasnya dari pleci ini? Khasnya ini suaranya, laku, laku, pelasaran, dan buku sambil buka puasa, buku kulit lah. Rutin diadakan setiap hari Rabu dan bertepatan dengan bulan puasa, menjadi waktu yang sangat tepat bagi warga berkumpul mengisi waktu untuk berbuka. Perlombaan kicau burung ini pun dibagi menjadi empat kategori, sesuai dengan jenis burung. Bagi burung yang memiliki kicau yang merdu, dan durasi berkicaunya paling lama akan menjadi juara. Air latihannya atau lomba burung pada hari Rabu itu dilaksanakan ada empat jenis burung. Lobet, kenari, pleci, dan cendet. Kemudian ada beberapa kelas, diantaranya misalnya pleci, lima kelas, lobet empat kelas, kenari tiga kelas, cendet dua kelas. Pemenang lomba burung ini berhak mendapatkan hadiah, yakni uang senilai ratusan ribu rupiah, serta piala. Dengan adanya lomba burung ini, juga menjadi ajang silaturahmi bagi para penggemar burung di Kabupaten Buleleng. Lomba kicau burung ini pun akan terus digelar pada sore hari selama bulan puasa. Putu Ijana melaporkan untuk net. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.